Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Wais Alkorni dalam channel Sarjana ID Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara membuat menu bar Maksudnya bar indikator pada alaman web dengan menggunakan HTML dan CSS Oke, namun sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung jangan lupa untuk subscribe Dan bagi teman-teman yang belum like video ini jangan lupa untuk like Oke, pada video kali ini saya akan membuat sebuah animasi web menggunakan HTML dan CSS Yakni animasi seperti infografis Oke, nanti disini saya akan membuat dua file yang pertama file index.html dan file style.css Oke, langsung saja disini saya sudah menyiapkan untuk sublime text sebagai text editornya Oke, saya langsung saja saya akan membuat file baru, new file Saya simpan dulu dengan nama index.html Saya pilih format filenya, saya save Kemudian saya akan membuat file yang satunya, yakni file style.css Saya simpan dulu dengan nama style.css Oke, untuk format filenya css Oke, simpan Oke, untuk file HTML disini Seperti biasa kita tulis dulu untuk tk.tml nya Oke, saya disini akan menambahkan bahasanya Language Menggunakan English Kemudian untuk directornya saya akan Menggunakan LTR Kemudian untuk leadnya saya kasih meta Oke, untuk titelnya saya kasih nama keahlian Jadi nanti tampilannya seperti keahlian Daftar keahlian Yang ini nanti ada keahlian dalam bidang IT Misalnya menguasai HTML, CSS, PHP, dan lain sebagainya Kemudian untuk membuat linknya Saya akan linkkan ke style.css Kemudian untuk isinya Di dalam bodynya saya akan membuat sebuah div Kemudian di dalam divnya saya akan buat kelas Dengan nama keahlian Oke Kemudian saya akan membuat untuk judulnya Saya kasih nama keahlian Kemudian saya akan membuat daftar Pilihannya Dan memanfaatkan Ini ya Saya kasih nama masing-masing daftar Contohnya ini HTML5 Kemudian Kemudian saya kasih span Sepannya saya kasih kelas Di dalamnya saya kasih kelas Dalam untuk bar Kemudian saya kasih span lagi Di dalamnya saya kasih kelas Di dalamnya saya kasih kelas juga Untuk kelas HTMLnya Oke Kemudian Saya copy saja Dari sini Akan lebih cepat Saya kasih nama CSS CSS Ini PHP Ini PHP Ini PHP Ini CSS Ini CSS Oke Saya kasih satu lagi Oke Saya kasih Oke Oke Saya save Kemudian untuk style Saya akan buat style Yang pertama Akan menentukan fontnya Font family saya pakai sun Kemudian untuk listnya List style Kemudian untuk paddingnya Saya kasih 0 Kemudian saya akan buat Bodynya Desain bodynya Kemudian untuk pode warnanya Saya Sudah saya siapkan Sumbernya dari Link di deskripsi Ini dari flat UI color Saya disini menggunakan warna Yang agak gelap Kemudian untuk desain kelas keahlian Untuk labernya Untuk labernya Saya kasih 500 pixel Untuk marginnya Saya kasih 60 pixel Dan Sifatnya auto Kemudian untuk Kemudian untuk color Untuk color Saya kasih white Oke Saya simpan dulu Saya coba Saya coba jalankan Atmennya yang sudah saya buat Oke ini tampilannya masih seperti ini Oke sekarang saya akan buat Untuk daftar dari masing-masing keahlian Untuk daftar dari masing-masing keahlian Dari kelas keahlian Saya akan tentukan marginnya 20 pixel aja Dan 0 Kemudian saya akan membuat Desain dari kelas bar Saya akan membuat backgroundnya Warnanya sudah saya tentukan Kemudian untuk displaynya Saya block aja Kemudian untuk heightnya Untuk heightnya Saya kasih 4 pixel Kemudian untuk bordernya Untuk bordernya Saya kasih 1 pixel aja Kemudian sifatnya solid Dan pakanya RGB Dengan nilai 0 0 0 0,3 Kemudian saya akan buat Border radiusnya Border radiusnya 3 pixel aja Kemudian untuk overflownya Ini saya akan dihiden Kemudian untuk box shadownya Saya kasih 0, 0 Dan 10 pixel Dengan warna Dengan warna Kalian bisa menggunakan warna lain Ini hanya saja Ini sebagai contoh Yang saya save dulu Saya lihat hasilnya Oke sudah muncul Kemudian untuk selanjutnya Kemudian saya akan buat Kelas bersepannya Saya akan menggunakan height Untuk pingginya 4 pixel Kemudian untuk Floatnya Saya kasih left aja Kemudian untuk backgroundnya Saya menggunakan warna Lain Oke Kemudian untuk Kelas HTMLnya Kelas HTMLnya Saya kasih Widthnya 90 Ini A90 Kemudian untuk Animationnya Saya kasih animasi HTML Dengan Kelasnya 2 second Kemudian untuk Yang lain Saya tinggal copykan aja Biar lebih cepat Ini untuk CSSnya Ini untuk PHPnya Dan ini untuk Jaguarinya Oke untuk nilainya Untuk CSS Saya kasih 80 aja A7 70 aja deh Ini untuk PHP Saya kasih Nilai 77 Jaguarinya Saya kasih 83 Oke Kalau sudah Saya bikin Keyframe nya Untuk Keyframe Dari HTML Oke Untuk Keyframe nya Untuk Saat Belum terisi Atau Masih 0% Kemudian Equity nya Masih 0 Masih 0% Kemudian saat Sudah 100% Ini width nya Width nya harus disesuaikan Dengan Ini ya Patasan ini Ini HTML nya Sampai 90 Maka Saat penuh Nilainya 90% Kemudian Untuk yang lain Kita tinggal copy Aja Di bawahnya Oke Untuk HTML Ini untuk CSS Kemudian ini untuk PHP Ini untuk jQuery Oke Untuk CSS Disini nilainya Sampai Maksimal 70 Maka disini Maksimal 70 Untuk PHP Disini Sampai 77 Maka disini Sampai 77 Kemudian untuk Jaguarine Disini Maksimal Label nya Sampai 83 Sampai 83 Oke Saya save Kemudian saya akan RAM Oke Ini adalah hasilnya Jadi ini adalah hasil Akhirnya Cukup simple bukan Oke Sekian video tutorial Dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kekurangan Dan ada kesalahan Jangan lupa untuk like Subscribe Dan aktifkan Tombol lonceng Dan apabila Teman-teman ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Oke Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih.